Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jenazah Rudy yang sudah ditemukan tersangkut di sela pebatuan aliran sungai Cianjur di kawasan desa Tanjung kecamatan Sukaluyud pada Rabu sore dengan kondisi sudah meninggal dunia. Kini jenazah langsung dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Campaka Cianjur. Kecamatan Campaka Cianjur, yaitu memang cuma 100-200 meter dari rumah beliau. Nah, secara tiba-tiba ini datang air yang cukup deras menghantam dua rekan yang sedang pemacing ini. Yang tentunya pada pukul sekitar pukul 16 sore. Hingga Rabu sore jelang beberapa menit kemudian, petugas pun akhirnya menemukan jasad korban lainnya yang tidak lain sang anak yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya ayahnya. Tak menunggu lama, petugas gabungan langsung membawa kedua jasad korban ke rumah duka untuk segera dimakamkan.